Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Cak Menyambung dari video sebelumnya Kali ini saya akan membahas pilihan warna dari Kawasek Ninja J25R Apa aja warna yang diberikan oleh Kawasek buat sampean Jangan kemana-mana kita akan bahas langsung selain Terima kasih telah menonton Nah ini yang pertama adalah Kawasek Black Bener-bener Black Glossy Ibi nyebutnya Black Glossy Karena memang Cak Bentuknya ini angker Warnanya itu garang Jadi hitam itu selalu garang Ibi harus katakan bahwa hitam selalu garang Dan memang Cak Kalau saya melihat motor ini Saya langsung yang hitamnya ini gila Ibi aja puyeng ini Kalau hitam keren Ijo keren Jadi harus memilih yang mana Kalau kita beli Nah untuk memastikan Sampai lihat saja video ini Dan warna hitam ini adalah warna satu-satunya Karena kenapa Ini adalah versi yang standar Kawasek hanya memberikan versi standar Untuk warna hitam Jadi untuk yang tiga disana Yang kita akan bahas setelah ini Itu adalah Untuk versi full speknya Untuk yang warna hitam ini Kawasek menyebutnya sebagai Metallic Spark Black Gila sebutannya aja Spark Spark itu kan Kayak apa ya Muncrat gitu ya Nah sementara yang ijo Itu untuk KRT Itu disebut Lime Green Atau Iboni Ini adalah Ya ini versi andalanya mereka Dan yang ketiga Yang disana Itu disebut Kawasek sebagai Metallic Spark Black Atau Perf Flat Stardust White Gila Bersama-bersama Bilepotan Pokoknya warna ini Campur-campur ya Pak Merah dan juga Hitam Dan yang terakhir adalah Warna biru sana Disebut sebagai Candy Plasma Blue Atau Metallic Spark Blue Kita akan bahas Bersatu-bersatu Biar sampaian puas Yang pertama adalah Warna hitam Untuk hitamnya ini Ini adalah versi standar Artinya non ABS Dan gak tau Cak Walaupun dia standar Tapi galaknya tuh Kurang ajar juga ini motor ya Lihat nih Hitam Kelam Legam Jadi inilah Warna pilihan pertama Yang dijual Kawasek Di angka 96 jutaan Jadi ini versi standarnya Tapi jangan salah Walaupun motor ini versi standar Bisa dibilang Speknya nyaris mirip Dengan yang full spek Bedanya apa saja Kita akan lihat Dari sini Yang pertama Kita lihat Cak Dari sini Dari depan Secara lux Motor ini Hanya berbeda Dari sisi Depannya Lalu di bagian sini juga Kalau kalian perhatikan Saya dekat Ini ada semacam Ini Ya Karena metallic Ada glitter disini Tuh Hitamnya glitter 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 Dan ini galak banget Sumpah Galak banget Asli Kalau saya suka hitam Dijamin Ambrul calengan Sampai Nah Jadi kayak gini Bentuknya Dan Ini bagian Fendernya Fendernya Oke Fendernya pun Tekukannya Jadi Kalau saya melihat Asli ini Motor dibuat Tekukannya Benar-benar Banyak Membuat motor Dilihatan kayak Muskuler Nih Ini selagi Tekukan disini Tekukan disini Ada lagi Tekukan disini Lagi Sambungan disini Jadi benar-benar Kurang anjar Memang kerennya Jadi Kalau kita lihat Dari sini Hitamnya seperti ini Tanpa ada tempelan Apapun Karena dia Non ABS Hanya tertulis Jetix 25R Disana Jetix 25R Lalu Di bawahnya Ada tulisan Kawasaki Dan Kalau kita perhatikan Dari kombinasi warna Ini adalah warna hitam Dan juga ada Matte Jadi warna yang Matte tadi Nah jadi Kalau kita perhatikan Di samping disini Tuh Nih Perhatikan aja Tuh Jadi glossy metallicnya itu Sampai kesini Hitamnya Ya baru disini Warnanya Warna Apa namanya Warna doff ya Doff karet itu Karet jeruknya itu Dan ini menyatu Dengan samping Sampai sasisnya Dan engine-nya pun Warnanya hitam Kemudian disini Untuk sasisnya juga Warnanya hitam pastinya Dan sampai frame belakang Sampai swing arm Belakang Dan disini juga Ada pemanis Jadi kalau kalian perhatikan Ini warna glossynya Sini glossy Dan disini Baru plastiknya Yang menyatu dengan Split seatnya Ya jadi gitu Jadi kalau kalian perhatikan Sini juga ada tulisan Empat silinder Jadi four silinder Ini tempelannya Tempelan Semuanya tempelan Daripada Stiker ya Bukan emblem timbul Dan nih Lihat nih Tekuk-tekukannya aja Ini beneran Tekuk-menekuk-menekuk Meletot-meletot gitu Kasarannya ya Kalau bosanya Sini Tekukannya Setulisan ninja Dan Ini adalah Yang versi Standar Belakangnya Lihat Sini ada Ada Pembeda Kalau bisa Berhatiin dari Atas begini Ya kan Tuh Istimewir Ya kan Dan juga Walaupun versi standar Yang harinya Rp. 26 jutaan Kaos ini sudah memberikan Soa SFF BP Nah itu yang penting Adjusternya juga sudah ada Jadi dia ternyata Walaupun standar Sama sudah mendapatkan Kaos Seki Traction Control Atau KTRC Jadi yang berbeda Apa Hanya Dua poin Atau tiga mungkin ya Yang pertama adalah Untuk versi yang standar ini Belum ada Quick Shifter Sama sudah perhatikan dari sini Jadi belum ada Quick Shifter Dan yang kedua Dia belum ABS yang pasti Oke Nih Belum ABS Nggak ada tulisan ABS Dan yang ketiga Belum ada Flame Slider Jadi itu aja Tiga poin Lainnya Sami Mawon Keren juga nih Jadi ini war hitamnya Nih Sama sudah bisa lihat Dan Simpulkan sendiri Apakah warna Hitam ini Sudah sesuai selera Dan apakah Dengan ditawarkan Kawasaki Untuk Black Glossy Yang warnanya Tadi apa tuh Tadi Pokoknya Sama perhatikan aja Sama bisa puas Dari Jadi itu Di rumah air Black Edition Tuh Cakep Jadi gitu ya Semua sudah clear Semua sudah sampai Jadi hanya Tiga poin yang berbeda Ya ini Absen ABS Quick Shifter Dan juga Frame Slider Itu aja Lainnya sama Gila harga 96 jutaan Nih Bubar Nih Kelas 90 CC Nih Gagal jatuh di rumah air Nah jadi gitu Ya Semperhatikan aja Oke Terus Kita akan melangkah Yang versi Full Specknya Versi Full Speck ini Yang Ada tiga warna Jadi sepertinya Kawasaki fokus banget Untuk versi full specknya Bisa lihat dari Pemilihan atau Opsi Opsi warna yang diberikan Kawasaki itu Cukup banyak Kalau untuk standar Hanya satu warna Yang di Black ini Yang saya perhatikan Nila disini Yang hitamnya Galak bener ini Oke Sementara untuk yang Versi Full Speck Itu ada Tiga warna Nah ini Perhatikan ya Sekali lagi Puterin Biar sampai puas Tuh Terus ini Tuh Oke Belakang Nah Sementara untuk yang Full Speck Ini dia Yang bisa sampai Perhatikan Ini adalah Versi Kawasaki Racing Team Yang sudah Besar kesampaian Dari video sebelumnya Ya Dan ini harganya 112 juta Nah Ini untuk Warna Pertama dari Full Specknya Yang KRT Jadi warna ini Kombinasi hijau Hitam Dan juga Sedikit Pemanis pada Strippingnya Yang memang sporty Bener-bener Ini lihat nih Ini kan kelihatan Banget ya Ini bener-bener Dari versi VSPK pun Menggunakan Livery ini Jadi yang standar ini Tanpa Quick Shifter Tanpa Frame Slider Dan juga Non ABS Itu dijual 96 juta Sementara yang Cool Speck Itu dijual 112 juta Ayo Semen tinggal pilih Pemanisnya disini sih Jadi dia memang Permainan warna Yang bisa dibilang Identik dengan Tunggangan Jonathan Rhea Yang pastinya Akan membuat Sampean juga Ngiler Hibes juga Punyang Semuanya Bagus Masalahnya Nah Tapi karena Motor yang Ijo ini Sudah Hibeser Kesampean Dimana Ijo ini memang Perbedaannya dari Listnya Listnya ini Warna hijau juga Saya melihat List dari Peleknya Jadi Kita skip Ayo yang Ijo Karena sudah Yang tadi Oh iya By the way Karena ini sudah Immobilizer Kalau sampe Setambahin Dia akan Gedip-gedip Kayak gini Ini karena Pengaman dari Secure nya Security dari Immobilizer nya Ini gak bisa Dibobol Walaupun Saman Gini Ini sudah Dihancurkan Sama kunci T Gak akan Nyala dia Karena Itu tadi Sekali lagi Karena Dia sudah Immobilizer Dan ada chip khusus Yang harus Terkoneksi Dengan kunci ini ECU nya Akan bisa dinyala Kalau ini Pakai kunci aslinya Di dalam sini Sementara Kalau kunci biasa Ya gak bisa Pasti akan dimatikan Sama ECU Jadi gitu Dan yang paling hot item Pastinya adalah Warna biru Gila ini birunya Kang mas Birunya ini Memang beda banget Kalau saya melihat Asli Birunya ini Agak sedikit Terang ya Tapi gak tau Kalau di kamera Mungkin sedikit redup-redup Tapi yang pasti Ini adalah warna Yang sangat eye-catching Karena kenapa Kawasaki memberikan Pemanis disini Sama sudah Lihatkan tadi Pemanis disini Jadi memberikan Feel bahwa Ini adalah ZX25R Dan ini adalah Kombinasi warna biru Yang dikombinasikan Dengan warna hitam Hitamnya sudah Model Metallic Jadi ada glitter-giternya Kalau dilihat Dekat ya Tulisan ZX25R nya Sangat stand out Jadi Kawasaki Berusaha Untuk Menekankan Bentuk Daripada Sorry Menekankan brand ZX25R Dengan Warna biru ini Jadi kalau saya Perhatikan Birunya Ini benar-benar Terlihat banget Dari jauh Nah Sampai perhatikan Ini Dan hijaunya Ini adalah dual tone color Jadi basicnya warna Sorry Birunya ini dual tone color Jadi warna biru Dan juga warna hitam Nah kita lihat Dari depan dulu Untuk warna biru Untuk warna biru ini Kita lihat Kombinasi Antara Biru Birunya juga Ini loh Dia ada glitternya Jadi metallic punya Ini lihat Kecil-kecil kelihatan Dan disini Ada coretan Stripping Stripping disini Stripping Dan disini biasa Ini biru Strippingnya Warnanya hitam dan silver Lalu di Sampingnya Itu warna hitam Di warna hitam punya Tuh warna hitam 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 Dan lalu disamping sini Itu Warna hitam Sebenarnya Basisnya hitam Tapi dikasih strippingnya biru Ini biru strippingnya Dan tulisan 25R Jetix 25R tembus dari sana Dari sini Dari bawah ke atas Setelah ditarik Dan ninja tulisannya Jadi ini yang Memberikan feel kayak Wih gila Jetix 25R Jadi gitu Yang banyak Yang puyeng juga Yang lihatnya Dan di depan sini Ada tulisan ABS Biasa tempelan ABS Karena memang ini sudah full speknya Yang ABS punya Dan Tuh Tuh ya kan Stripping strippingnya Ya kan Gri Dan di bawahnya ini biru lagi Biru lagi Biru lagi Dan Di bawahnya ini Tulisan Bukan tulisan ya Warna gri lagi punya Hitam Jet 25R Dan disini juga Biru Oke Oke Dan disamping sini Tarikannya ada lagi Stripping Stripping di samping Yang tembus ke bagian Casing sini Dan sekali lagi Selama dengan Vistandar Untuk yang non KRT Itu ada tulisan 4 silinder Jadi ada 2 silinder tulisannya Ya Disini hitam Ditarik warna silver Kesamping sini Dan untuk Split sheet belakangnya Itu sudah ada covernya Warnanya biru juga Jadi kayak gitu Kita lihat dari Samping sini juga Zon Kawasaki Tempelan Kawasaki Dan lain-lainnya Seperti ini Biar salat buat sampian Biar sampian Berikan gambaran Semuanya Jadi gitu ya Warna birunya Oh iya cak Satu lagi yang mungkin Miss dari IWB Tadi IWB gak terangkan Meneframenya Nah untuk yang warna Biru ini Framenya declare warna silver Jadi dia Declare warna silver Beda dengan yang lainnya Dimana Framenya itu warna hitam Itu hitam Hitam Dan itu juga hitam Jadi ini warna silver Dibedakan Dan silvernya ini juga Kalau kita lihat Itu silvernya ada Glossy ya Jadi ada glitter-glitternya gitu Jadi gitu cak Kita akan foto ini lagi Samping tidak penasaran Nah jadi ini warna biru Ini warna kedua Yang diberikan oleh Kawasaki Buat sampaian Untuk versi full spec Dari ZX-25R Sekarang kita akan Melangkah ke Last color Last option color Nah oke Kita akan lihat Last option color Jadi yang Warna terakhir ini Ini warna hitam Silver Dan merah Ini gila nih Keren ini Jadi kalau Sampen suka Warna yang sedikit rame IWB sarankan Sampen Mengambil Untuk yang versi warna ini Seperti apa sosoknya Kita akan deketin Untuk warna hitam Silver dan red ini Kawasaki Menyepuh Dari warna depan Dengan warna hitam full Jadi hitamnya memang Mirip dengan yang versi standar cak Dia ada glitter-glitternya Disini cak Glitter-glitternya Glitternya ya Hitam Full dari sini Hitam-hitam Disini juga hitam Lalu disini Bedanya ada coretan Silver Ini untuk yang Versi standar Sorry Untuk yang versi Full specnya Lalu di bawah Sama hitam Ada tusan ABS Oke Dan disini Sampingnya barulah Ada coretan warna putih Ini putih ya Bukan silver Sorry Ini putih ya Lebih ke putih Tapi ini putihnya Ini bukan glossy cak Putihnya ini matte Atau doff Jadi putih doff Disini Ditarik Ke bawah samping casing Sampai ke Bawah sini Dan disini Black glossy Black glossy Yang Ibu bilang tadi Tulisan 25R Warna putih Ninja Dan ini ada coretan Merah-merah Silver-silver Bawahnya juga hitam Sebabawahnya hitam Dan yang paling mencolok pasti Adalah frame-nya Frame-nya warna merah Frame-nya di clear warna merah Merah-merah-merah Dan merah Merah-merah-merah Sampai ke Dalam-dalamnya itu warna full merah Sampai ke bagian sana juga merah Tapi kita akan lihat Dari sini dulu Nah Untuk lihat dari tanky-nya Dari tanky-nya Keren banget ini merahnya Jadi frame-nya itu kelihatan kayak Bener-bener premium bike gitu loh Nah ini dia Jadi premium bike-nya terasa banget Kita nyalakan Oh lagi mati Oke Jadi ini Ini untuk frame-nya ini merah Sampai ke bawah Merah-merah-merah Dan Gila Seperti ini kokpitnya Kita di dalam Seperti di kokpit Sebuah super bike Bener-bener terasa super bike gitu loh Beda dengan Yang dua sinder pastinya Dua sinder kan lebih Lebih bolong ya disini ya Kalau ini penuh banget Terasa penuh gitu ya Dan tanky-nya disini ada coakan Jadi bukan coakan sih Kayak Dicekung ke dalam Jadi gak bener-bener membulat Jadi kalau kalian perhatikan Ini shape-nya ada nih Jadi ini kayak diratain Sret gitu Rata-sret gitu Disini ditarik lagi Keluar Dan disini baru Ditarik ke dalam Jadi keren Jadi kalau sama Nonggang motor ini Dimana di Atas itu akan Terlihat kombinasi Warna putih Dan juga warna Hitam dan merah Jadi so cool bro So cool Hasem tenang ya KPHP bro bro Nah jadi tulisan Kawasaki itu warnanya Putih Kalau tadi warnanya kan Abu-abu ya Yang untuk yang biru Oke Dan Lihatlah Sampai dari sini Oke Nah dari sini Dan inilah Yang 4 cylinder 4 cylinder Merah Terusannya juga merah Ada 4 cylinder hitam Dan untuk Seat belakangnya itu putih Jadi memang Bener-bener So beautiful So beautiful Sangat-sangat keren Ya Jadi kita lihat Dari sini Tuh Tuhan perhatikan Tuh Oke Celengan sampen Ambrul Cak Cak Sampen Sesuaikan saja Dengan celengan yang ada Ya Kalau Iwb sarankasih Memang Sama-sama keren sih Yang hitam juga Karena saya Iwb suka banget Yang hitam itu Gak tau deh Ini juga Kalau ini sih Tergantung selera ya Anak muda mungkin Seneng yang ini Karena terlihat Eye catching dan Dan yang Iwb suka itu apa ya Sepertinya tuh Kayaknya jognya tuh rendah dia Jadi kalau saya perhatikan nih Cak Ini birunya lagi Jadi kenapa Iwb suka Bertanya tadi Dan menganalisa Kenapa Kita kayak kita nongkrong Di atas dari jet-ig ini Ini motor kok Gak terlalu kelihatan Apa gak terlalu terasa Bungkuk Itu pertama adalah Under yoke nya itu Masih Belum terlalu peruntal Jadi posisinya Kayak gini Ini Stang nya Setirnya ya Dan Kuncinya disini Kawasaki ternyata Mendesain dari jognya ini Ini empuk jognya Gila ini Jognya empuk loh Ini suka nih jognya nih Untuk ukuran motor Kayak gini Jadi ini dia Agak rendah posisinya Jadi membuat kita Gak terlalu Dipaksa untuk nungging Asiknya disitu Ya Jadi ini warna Untuk yang warna biru Jadi kombinasi hitam Biru Seperti ini Keren gak Sampen tinggal Sesuaikan aja lah Sama celengan sampen ya Nah ini warna yang birunya Biru dan warna hitam Ini versi full spec Yang bikin stand out ini Tulisan jet di rumah air Ya sayang banget sih Kalau suspensi absurdonya Warna emas makin keren ini Dan itu Apa namanya Mungkin next time ya Mungkin next time Next color Nah itu Warna daripada Itu Apa namanya Cash wheelnya Cash wheelnya Nih Sosoknya Mas Tuh Bibi putrikan Basahampian Ini yang versi KRT Ini yang versi Black Standard Semuanya keren Oke Dan ini yang versi Kita lihat Yang ini Adalah versi yang White Black Red Keren banget Oke Ya jadi itu gambaran Buat sampean Warna-warna Kawasaki Ninja Jadi di rumah air Yang oleh Kawasaki Akan segera dipasarkan Memang mungkin Sampen bisa langsung beli Saat ini Karena sudah barusan launching tadi Jadi artinya apa Selama sampe punya calengan Monggo langsung merapatkan Giler Kawasaki Kalau Ibu suruh milih Juga puyeng Karena semuanya bagus Semuanya keren Punya kelebihan masing-masing Bahkan versi standar Punya yang hitam itu Ternyata Keren banget Jadi yang hitam itu Galak dan garang gitu Ibu suka banget Karena feelnya itu misterius Black always misterius And black always macho Itu keren banget Asyik keren Dan untuk yang hitam ini Itu adalah versi standar Bedanya hanya 3 poin Yang pertama Dia belum ABS Atau kita bilang non ABS Yang kedua Dia belum ada Quick shifter Oke Dan yang ketiga Dia belum ada frame slider Artinya sama Sudah mendapatkan Traction control Sudah ada Kemudian juga upside down Sudah ada Yang keren ya Bener-bener upside down Yang bener-bener Kayak big bike Yang pasti Dari show up punya Kemudian Power nya sama Gak ada perbedaan Kemudian Empat sendernya Yang pasti Dan yang pasti Harganya Bedanya lumayan jauh 186 juta Satunya 112 juta Artinya Sampen bisa saving Sekitar 16 juta ya Mantap gak 16 juta aja Only one Warna Sementara ini APS Di sampen Tahu tadi UPS 12 buat sampen Ada yang warna hijau KRT punya Dan ada juga Yang warna biru Satunya tadi Yang warna Merah Hitam Dan juga Putih Jadi kombinasi Itu yang Membuat sampen Pasti pusing Tapi ini keren loh Yang ini keren Ini keren Jadi ini bedanya Framenya juga warna silver Sementara yang Merah Putih Dan silver tadi Sorry Merah Hitam Dan putih Itu Framenya warna merah Kalau ini sih Framenya hitam Sama Itu hitam Jadi itu perbedaannya Oke Jadi WB rasa Sudah cukup banyak ya Sudah cukup lengkap WB share kesampaian Semuanya Meneja Tidul Maer Motor ini akan Segera Dites oleh Para media Termasuk WB Diundang oleh Kawasaki Pada tanggal 15 Di Sentul Kita akan lihat Seperti apa Engine nya Dan yang pasti Kita lihat potensinya WB sih Yakin banget Motor ini bakal stabil Dan juga High rev nya Bakal sangat menyenangkan Jadi ngonobay cak Wih sampai berpusat nih Cak Sampai capek bibirnya Maturut sampai sudah Monton video yang benaran Yang selalu setia Mantengin Youtube yang benaran Dan juga Sampai jangan lupa Selalu pantengin juga Iwanbenaran.com Blog IWB Yang itu pasti lebih update Daripada Youtube Dan juga follow Iwanbenaran blog Di Instagram Dan juga di Facebook Yang pasti Oke Nganobay cak Maturut sampai sudah Menonton video Iwanbenaran Kalau sampai suka video ini Jangan lupa Sampai like Sampai subscribe Dan jangan lupa juga Sampai selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Juskandos Sub indo by broth3rmax